Intro Gara-gara ayam peliharaannya dimakan kucing seorang suami di Nusantara Timur tega menganiaya istrinya hingga babak belur sebelum kemudian dibakar. Justru pelaku Immanuel now menutupi dengan merekayasa pembunuhannya seolah istri melarikan diri dari rumahnya. Dikutip dari tribunmedan.com peristiwa ini terjadi di RT2 RW 9 Doson 4 Desa Bena Kejamatan Amanuban Selatan Kabupaten Timur Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur pada minggu 17 April 2022 lalu. Korban bernama Yosina dianiaya hingga tewas oleh suaminya sendiri. Selesai menghabisi nyawa istrinya pelaku justru menyusun sandiwara agar kekejamannya tak diketahui. Sandiwaraannya kini terungkap pada minggu 1 Mei 2022. Kapolsek Amanuban Selatan Ibda Max Tameno menceritakan kronologi pembunuhan sadi setelah sebut. Pelaku membakar korban hingga hangus sekitar 80 persen. Kemudian pelaku beberapa kali memindahkan bagian jenazah yang tidak terbakar tak jauh dari lokasi pembunuhan. Hingga akhirnya 3 hari kemudian atau 20 April 2022, pelaku membuang tulang yang tersisa ke sebuah sumber kering. Akal bulu suami justru memberitahu keluarga jika istrinya kabur dari rumah. Hingga akhirnya kedua pihak keluarga melakukan pencarian. Pencarian korban pun juga melibatkan pihak polisi. Hasil pencarian korban nihil hingga pelaku dibawa ke Mapolsek Amanuban Selatan. Dari situlah pelaku mengakui perbuatan kejamnya. Polisi sudah mengamankan sejumlah barang bukti dan pelaku kemudian ditahan di Mapolres TTS. Sebelum aksi pembunuhan itu, keduanya sempat terlibat cok-cok hingga akhirnya korban dianiaya hingga tewas. Permasalahan ini di latar belakang ketidakterimaan pelaku atas hewan peliharaannya hilang dimakan kucing. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi hari ini nantikan berita terbaru lainnya hanya di Yoto Tribun News.